Akibat adanya satu perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19, Puskesmas Kunduran di Blora, Jawa Tengah terpaksa ditutup sementara. Selama penutupan, pihak Puskesmas akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh bagian Puskesmas. Pihak Puskesmas melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan selama 3 hari berturut-turut. Penutupan sementara dilakukan hingga masa isolasi selesai pada 10 hari ke depan. Hal ini dilakukan guna memutus patarantai penyebaran virus COVID-19 di Puskesmas. Puskesmas menutup pelayanan hingga masa isolasi selesai pada 10 hari ke depan. Masa isolasi selesai dan ini teman-teman dilakukan swab untuk memastikan peringkat penyemprotan. Pak, tindakan dari Puskesmas sendiri saat ini seperti apa saja? Tindakan-tindakan desinfeksi semua seluruh ruangan, baik di dalam maupun di luar, selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu, seluruh petugas kesehatan dan karyawan Puskesmas sudah dilakukan tes swab pada Sabtu kemarin. Rifai Handoko, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah